5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita sudah belajar di tema 4 nih adik-adik Hidup bersih dan sehat Sub tema yang pertama hidup bersih dan sehat di rumah Pembelajaran yang pertama juga Jadi dalam pembelajaran ini diharapkan kalian untuk bisa hidup bersih dan sehat dimanapun kalian berada Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Hidup bersih dan sehat Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya Lingkungan akan rapi dan indah Selain itu kita akan terhindar dari berbagai penyakit Sikap dayu Bagaimana dayu membiasakan hidup bersih dan sehat? Nah dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat Amati gambar di bawah ini dengan teliti adik-adik Nah ini adalah gambar dayu sedang melakukan kegiatannya Apa saja kegiatan dayu dan teman-temannya? Di sini kita bisa memperhatikan dayu sedang membersihkan rumah bersama keluarganya Lalu membersihkan kelas bersama teman-temannya Membersihkan tempat bermain bersama teman-temannya Dan membersihkan lingkungan rumah Atau lingkungan yang ada di sekitar rumah dayu Dimana saja mereka melakukan kegiatan itu adik-adik? Ya di rumah, di sekolah, di tempat bermain dan di masyarakat Apakah adik-adik setuju dengan kegiatan mereka? Ya pastinya setuju ya adik-adik karena ini menjaga kebersihan Apakah kegiatan mereka sudah benar adik-adik? Sudah benar ya karena mereka bekerja bakti menjaga kebersihan lingkungan mereka Rumah dayu bersih dan sehat Dayu dan keluarga selalu menjaganya Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting loh adik-adik Rumah tertata rapi dan indah Rumah juga terasa nyaman Nah ini kegiatan dayu bersama keluarganya untuk menjaga kebersihan rumah mereka Apa saja kegiatan dayu dan keluarga dari gambar ini? Ya kegiatan dayu dan keluarga adalah membersihkan rumah mereka Apakah adik-adik setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan? Tentunya setuju ya adik-adik Pernahkah adik-adik melakukan kegiatan seperti dayu di rumah kalian? Ayo apakah kalian pernah membersihkan rumah kalian bersama dengan keluarga kalian? Kak Citra berharap kalian pernah ya membersihkan rumah kalian bersama dengan keluarga kalian Kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan saat membersihkan rumah kalian? Mungkin ada yang menyapu, ada yang mengepel, merapikan tempat tidur dan lain sebagainya Apakah adik-adik senang bernyanyi? Kalau Kak Citra senang sekali bernyanyi adik-adik Nah apa itu bernyanyi ya? Nah bernyanyi itu akan kita pelajari nih Bernyanyi berarti mengeluarkan suara yang bernada Itu pengertian dari bernyanyi adik-adik Ketika kita mengeluarkan suara yang bernada berarti kita sedang bernyanyi Dalam bernyanyi itu ada nada yang dinyanyikan panjang Ada juga nada yang dinyanyikan pendek adik-adik Panjang pendek nada itu dapat dihitung dengan ketukan Adik-adik perlu ketahui ya Dalam sebuah lagu saat kita bernyanyi itu ada nada panjang dan ada nada pendek Nah nada panjang dan pendek itu dihitung dengan ketukan Perhatikan panjang pendek nada berikut ini Nah biasanya dalam sebuah lagu itu ada notnya adik-adik Ada nadanya Notnya itu dari Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si Adik-adik perlu ketahui itu Nah sekarang kita akan belajar panjang pendek nada berdasarkan ketukannya Kalau dalam lagu itu ada nada yang berdiri sendiri Di sini ada nada Do ya Nada yang berdiri sendiri Maka nada itu dibunyikan satu ketukan Tetapi kalau nada itu ada dua lalu ada garisnya seperti ini adik-adik Ini kedua-duanya nada Do ya Maka masing-masing nada ini dibunyikan setengah ketukan Jadi kalau ada garis seperti ini berarti dinyanyikan setengah ketukan Nah berikutnya ada nada Fa nih Nah empat itu nadanya nada Fa Tetapi di depannya ada tanda titik Ini berarti lagu tersebut dinyanyikan dua ketukan Kalau ada nada satu nada ya Satu nada berdiri sendiri Lalu ada nada nol ya Di garis atas lalu depannya angka nol itu ada tanda titiknya Maka nada Do atau nada satu ini dibunyikan satu setengah ketukan Angka nol ini berarti tanda istirahat Karena tidak ada nada nol ya adik-adik Do itu nada satu Re itu nada dua Dan seterusnya Nah kalau nadanya seperti ini adik-adik Ada tanda titik, ada garis dan nol Maka angka nol ini dibunyikan setengah ketukan Berikutnya Nada tiga Nada tiga itu nada mi ya Kalau titik, garis, lalu ada nadanya Maka dibunyikan selama setengah ketukan Itu tadi panjang pendek nada berdasarkan ketukan Rangkaian nada berjalan menurut birama Pada lagu ini, melodi berikut ini biramanya adalah dua per empat Adik-adik bisa melihat disini ada tulisan dua per empat Birama dua per empat berarti setiap birama itu ada dua ketukan Adik-adik apakah kalian tahu lagu Membuang Sampah dari Ate Mahmud? Lagunya seperti ini adik-adik Jangan membuang sampah di mana-mana Jagalah kebersihan di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Jadi ini lagu Membuang Sampah Adik-adik bisa ketahui disini ada nada yang dinyanyikan panjang Ada nada yang dinyanyikan pendek Kalau seperti ini ya, nada duduk Ini ada garis atasnya Berarti tadi masing-masing nada dinyanyikan setengah ketukan Nah kalau nada itu berdiri sendiri seperti nada mie ini Maka dinyanyikan satu ketukan Ya adik-adik semoga paham ya dengan penjelasan Kak Citra Disini ada percakapan si semut dan si lebah Mari kita simak bersama-sama ya adik-adik ya Apa yang sedang kamu lakukan semut? Tanya si lebah Aku sedang membersihkan rumahku Jawab si semut Untuk apa kamu bersihkan? Tanya si lebah adik-adik Agar rumah bersih dan sehat Jawab si semut Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Tanya si lebah heran Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit Jawab semut Terima kasih semut Aku juga mau hidup bersih dan sehat Kata si lebah sambil terbang ya adik-adik ya Ya sama-sama Menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama Adik-adik dari bacaan ini Apa sih isinya? Ya isinya tentang menjaga kebersihan rumah kita masing-masing Karena rumah yang bersih dan rapi akan terhindar dari penyakit Apa isi percakapan lebah dan semut di atas? Nah tadi Kak Cera sudah jelaskan ya Isinya tentang menjaga kebersihan rumah Apa yang dapat kamu simpulkan dari percakapan itu? Ya yang bisa kita simpulkan Kita harus menjaga kebersihan rumah kita Kebersihan rumah kita itu tanggung jawab kita Atau keluarga ya Menjadi tanggung jawab dari semua anggota keluarga Apa yang sedang dilakukan semut dalam percakapan tadi adik-adik? Ya semut sedang membersihkan rumahnya Mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Ya supaya terhindar dari penyakit Bagaimana pendapatmu terhadap sikap semut? Sikap semut ini harus kita contoh Karena semut ini menjaga kebersihan rumahnya Bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Awalnya lebah heran ya Kenapa semut membersihkan rumahnya Tetapi setelah itu lebah mengikuti si semut untuk membersihkan rumahnya Jika kamu menjadi semut Apa yang akan kamu lakukan adik-adik? Ya pastinya akan membersihkan rumah dengan baik Supaya rumahnya rapi Terhindar dari penyakit Pasangkan kata-kata berikut dengan makna yang sesuai Nah disini ada tiga kata yaitu bersih, sehat, dan rapi Lalu ada makna katanya Makna kata yang pertama adalah teratur baik Yang kedua bebas dari penyakit Dan yang ketiga bebas dari kotoran Sekarang kita akan pasangkan nih Dari kata-katanya dengan maknanya Bersih kira-kira maknanya apa ya adik-adik? Ya yang namanya bersih itu pasti Bebas dari kotoran Kalau sehat adik-adik Aku sehat nih Berarti kita bebas dari apa? Ya bebas dari penyakit Sedangkan rapi adik-adik Ya rapi itu teratur baik Rumah yang bersih menyehatkan Rumah dayu bersih Rumah yang bersih itu banyak manfaatnya Rumah dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit Itulah sebabnya dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah Rumah yang bersih itu menyehatkan Rumah yang bersih ada ciri-cirinya loh adik-adik Rumah dayu tadi kan bersih Rumah dayu tidak ada sampah berserakan Debu-debunya selalu dibersihkan Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi Rumah dayu juga dicat dengan warna yang menarik Rumah dayu terasa aman dan nyaman Perhatikan alat kebersihan berikut ini Nah ini ada gambar keset dan gambar lap adik-adik Keset dan serbet atau lap ini berbentuk bangun datar Bangun datar itu apa sih Kak Citra? Nah kita akan belajar tentang macam-macam bangun datar Bangun datar di sekitar kita itu banyak sekali adik-adik Termasuk benda-benda yang ada di sekitar kita Benda-benda di sekitar kita ada yang berbentuk lingkaran Nah ini adalah benda-benda di sekitar yang berbentuk lingkaran Cangkir ini permukaannya berbentuk lingkaran Mangkok juga permukaannya berbentuk lingkaran Tabung permukaannya atau gelas atau botol itu permukaannya juga lingkaran adik-adik Lalu ada benda-benda yang berbentuk persegi juga Nah ini adalah benda-benda yang berbentuk persegi Berikutnya ada benda yang berbentuk persegi panjang Contohnya ada buku tulis, papan tulis, jendela dan lain sebagainya Lalu ada benda yang berbentuk segitiga Contohnya ini ya ada papan peringatan ya Papan di jalan begitu Lalu ada bendera, ada kalau kita menggambar atap rumah Itu berbentuk segitiga Bangun-bangun datar tertentu mempunyai ruas-ruas garis adik-adik Apa tuh yang dimaksud dengan ruas-ruas garis? Yuk kita pelajari bersama Nah di gambar lap tadi ya Lap, serbet dan keset Nah itu ternyata berbentuk bangun datar Keset ini berbentuk persegi panjang Nah ya apa sih yang dimaksud dengan ruas garis? Perhatikan garis ini adik-adik Nah garis yang bertanda merah ini Inilah yang disebut dengan ruas garis Atau garis yang membatasi suatu bangun datar Itu disebut dengan ruas garis Nah ruas garis pada keset ini ada berapa ya? Kita hitung bersama-sama Ini tadi ya yang sudah kacitra garis ada satu Lalu dua, tiga, empat Berarti ruas garis pada keset ini ada empat Nah adik-adik ruas garis tadi berbentuk persegi panjang Keset tadi, kacitra sampai salah ya Keset tadi itu berbentuk persegi panjang Nah persegi panjang sendiri ruasnya juga ada empat Nih ada empat ya adik-adik ya Nah ruas garis pada persegi panjang itu ada empat Lalu pada kain lap Kain lap tadi bentuknya persegi adik-adik Ada berapa ya ruas garisnya? Ayo kita hitung bersama Satu, dua, tiga, empat Berarti ruas garisnya ada empat Nah lap ini berbentuk persegi adik-adik Persegi ruas garisnya pun juga ada empat Sekarang kita akan mengenal nama-nama bangun datar Dan banyaknya ruas garis Ruas garis itu bisa juga disebut dengan sisi pada bangun datar Yang pertama, nah ini bangun apa ya? Ini namanya adalah segitiga sama sisi Lalu jumlah ruas garisnya ada berapa? Ya ruas garisnya ada tiga Gambar berikutnya ini namanya adalah segitiga sama kaki Karena kedua sisinya ya itu sama panjang Lalu segitiga sama sisi tadi ketiga ruas garisnya sama panjang Nah untuk yang segitiga sama kaki hanya kedua ruas garisnya yang sama panjang Ada berapa jumlah ruas garisnya? Ya jumlah ruas garisnya sama yaitu ada tiga Berikutnya ada segitiga siku-siku Sama adik-adik segitiga siku-siku juga memiliki tiga ruas garis Gambar berikutnya ini dinamakan dengan segitiga sembarang Segitiga sembarang itu jumlah ruas garis atau sisinya ada tiga Sekarang kalau gambar ini adik-adik Ini namanya adalah belah ketupat Belah ketupat itu memiliki ruas garis sebanyak empat Berikutnya ada gambar apa? Ini seperti permainan anak laki-laki ini yang bisa diterbangkan Ya ini namanya bangun datar layang-layang Layang-layang ini memiliki ruas garis atau sisi sebanyak empat Lalu disini ada persegi adik-adik Persegi ini termasuk dalam bangun datar segi empat Ada berapa ya sisi atau ruas garisnya? Ya jumlah sisi atau ruas garisnya juga ada empat Berikutnya ada persegi panjang Persegi panjang ini berapa jumlah ruas garisnya? Ya ada empat juga adik-adik Sekarang bangun datar berikutnya Ini bangun datar apa Kak Citra namanya? Ini namanya adalah jajar genjang Jajar genjang ini memiliki empat ruas garis atau sisi Berikutnya bangun datar ini namanya adalah trapezium Trapezium sendiri ada berapa ya ruas garisnya? Ya ada empat adik-adik Sekarang gambar selanjutnya Ini namanya adalah segi lima Coba adik-adik hitung ada berapa ruas garisnya? Ya ruas garisnya ada lima Bangun datar berikutnya ini nih adik-adik Ayo coba kalian tebak namanya bangun apa ini? Ini namanya itu bangun segi enam Ada berapa ya jumlah ruas garisnya? Ya ada enam adik-adik Lalu yang terakhir adik-adik Ini namanya bangun datar apa ya? Siapa yang tahu? Ini namanya lingkaran Berapa ruas garisnya Kak Citra? Ruas garisnya itu hanya satu Yaitu garis yang mengelilingi lingkaran tersebut Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 1 pembelajaran yang pertama Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi